Assalamualaikum Halo teman-teman semua pada perangkat Android akun Google merupakan hal yang sangat penting tanpa itu smartphone Android kalian ibarat bangkai hidup tetapi tahukah kalian sebagian pengguna kadang tidak menyadari bahwa banyak sekali berbagai data penting yang tersimpan di akun Google yang bisa kita buka ketika kita membutuhkannya Oke berikut ini saya rangkum 5 data penting yang tersimpan di akun Google yang terkadang kita tidak menyadarinya silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini terima kasih yang pertama adalah kontak telepon ketika kita menyimpan nomor telepon di smartphone dan menghubungkannya ke akun Google maka nomor tersebut akan tersimpan selamanya walaupun akun Google tersebut dihapus dari HP kalian dan cara untuk mengetahuinya sangat mudah kalian tinggal menambahkan akun Google tersebut di smartphone atau bisa langsung login menggunakan akun Google kalian menggunakan browser internet bisa di komputer ataupun di smartphone berikutnya klik menu di sebelah kanan atas dan pilih kontak dan disini akan ditampilkan semua kontak yang pernah kalian simpan di akun Google lanjut yang keduanya adalah foto dan video sama seperti kontak telepon foto dan video yang ada di smartphone Android kalian akan tersimpan secara otomatis di akun Google melalui aplikasi foto buat kalian yang sering menggunakan aplikasi foto dari Google terkadang tidak menyadari bahwa foto dan video yang tersimpan di HP akan otomatis tersimpan di penyimpanan Google ketika HP kalian terhubung ke jaringan Wi-Fi dan untuk melihat foto dan video apa saja yang tersimpan di akun Google silahkan buka browser Chrome kemudian login menggunakan akun Google setelah itu klik menu di bagian atas sebelah kanan berikutnya pilih potos Oke disini akan ditampilkan berbagai macam foto dan video yang tersimpan di akun Google kamu selain melihat kita juga bisa mendownload dan menyimpan foto dan video tersebut di penyimpanan smartphone lanjut ke yang ketiga Google ternyata merekam histori aktivitas kamu di smartphone ingin mengetahui apa saja yang dilakukan si adik anak ataupun orang lain yang meminjam HP kita kalian bisa mengetahuinya dengan mudah tinggal buka browser internet kemudian login menggunakan akun Google kalian berikutnya disini akan ditampilkan histori penggunaan HP yang menggunakan akun Google kalian boleh dari aplikasi yang didownload aplikasi yang dijalankan hingga situs yang dikunjungi jadi kalau ada konten yang negatif kamu akan mengetahuinya Oke untuk mengetahui histori penggunaan di HP HP kamu seperti ini silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya ini lanjut ke nomor empat ternyata Google juga menyimpan data histori perjalanan kamu kemanapun kamu pergi membawa smartphone Android yang kamu gunakan secara default Google akan menyimpan histori data perjalanan tersebut selamanya jadi misalnya tahun kemarin kamu pergi ke kota Cirebon maka Google akan menyimpan data tersebut untuk mengetahuinya silahkan kamu klik link yang ada di deskripsi video saya ini kemudian login menggunakan akun Google berikutnya disini kalian bisa melihat histori tempat yang pernah dikunjungi selain itu juga kalian bisa melihat histori berdasarkan tanggal yang kalian inginkan cocok banget buat kalian yang mau kepoin si dia kalian bisa tahu kemana aja si dia pergi Oke yang terakhir adalah password ketika kita membuat sebuah password baru baik itu di situs ataupun pada aplikasi di Android maka Google akan memberikan pilihan apakah kita akan menyimpan password tersebut atau tidak saya sendiri memilih untuk menyimpannya karena ini sangat bermanfaat ketika kita lupa akan sebuah password kemudian untuk mengetahui apakah di akun Google kalian tersimpan password dari situs atau aplikasi tertentu silahkan klik saja link yang ada di deskripsi video saya ini kemudian login menggunakan akun Google kalian berikutnya disini akan ditampilkan berbagai situs yang didalamnya tersimpan akun dan password yang pernah kita gunakan mulai dari akun media sosial hingga perbankan Oke teman-teman mungkin sekian untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh